Selamat siang para peserta kuliah hidrogeologi Jepungan Bandung. Hari ini kita kuliah kedua ya, diskusi kedua. Tanggal 1 September 2021. Ada yang ini mau membagikan cerita mungkin. Berdasarkan kuliah yang sebelumnya. Ini sambil saya mau request join, request join. Ada yang mau ini? Mungkin bertanya dari yang kemarin. Oke, Rahmani Avizana. Baik, Rahmani Avizana. Sudah saya invite Anda. Gimana? Anda sudah nonton playlist yang saya berikan? Oke. Ada yang bisa merespon? Kalau semuanya tidak mau merespon, saling menunggu ya susah. Ayo, Afifatul Hamidah. Ini saya lihat di layar saya saja. Anda dipanggil apa panggilannya? Afifat. Afifat. Anda sudah lihat playlistnya? Sudah. Ada berapa video? Ada 4. Kalau Anda lihat ini saya. Apa namanya? Repository YouTube saya. Itu ada beberapa video di playlist yang saya berikan. Ada juga video terkait sebenarnya di playlist yang lain. Itu nanti ambil jalan saja. Kita ulang, kita tonton. Baik. Diki. Oke. Tadi Afifat sudah ya. Oke. Oh, kalau gitu Ahmad. Ahmad Toifur. Halo. Monitor Ahmad. Ini ada Meikloni YUC. Monitor Anda? Iya, Pak. Nama Anda itu sudah betul M. Karena ada A-nya jadi adanya paling atas. A-nya itu apa? Enggak ada, Pak. Cuman A-titi aja gitu, Pak. Simbol keluarga, Pak. Oh, gitu. Oke, berarti. Anda dari mana ini? Hasilnya. Dari Bengkulu, Pak. Itu tanda yang Anda dibuat oleh keluarga Anda sendiri? Atau memang itu seperti marga di orang Batak? Keluarga saya, Pak. Oke. Jadi semua saudara Anda ada A-nya di depannya? Atau bagaimana ininya? Yang cowok, Pak. Oh, yang cowok. Kalau yang perempuan? Kalau perempuan enggak ada, Pak. Enggak pakai simbol gitu, Pak. Oke, oke. Ini menarik. Ada alasan kenapa? Alasannya enggak ada sih, Pak. Cuman katanya A itu tuh melambangkan, apa ya? Di sini ini melambangkan kalau langsung A-titi gitu. Itu kan pemberani gitu, Pak. Jadi, sebagai doa, diharapkan pemberani gitu, Pak. Oke. Ya, enggak ada masalah bagaimanapun caranya. Hanya saya itu senang menengar apa ya, tata cara lah ya, kesepakatan-kesepakatan di tingkat keluarga gitu untuk memberi nama. Ini unik ini. Ada teman saya memberikan nama anaknya itu Purut abjad. Jadi, A-B-C. Gitu ya. A-B-C. Nah, G sama E itu dia, E-nya istrinya. Jadi, kalau kalau nyebut nama anak, ya cuman si A mana? Si B mana? Ada juga yang begitu. Jadi, Anda lebih unik lagi rupanya. Oke, Anda panggilannya Meiklon atau Lonnie atau Wahyu? Meik, Pak. Meik, ya oke. Meik, ada ini, Meik, apa? Ini semacam kesan gitu setelah nonton videonya. Mulai ya chat, dimulai ya chat. Bisa dimulai dengan Anda mengetik berbagai hal. Tidak harus pertanyaan. Oke, silakan. Nanti chat itu akan tersimpan terus dan menjadi dokumentasi dari kuliah ini. Gitu ya. Gimana? Ada kesan? Atau apa yang Anda tangkap? Bagaimana, Pak? Putus-putus, Pak. Anda sudah nonton playlist video yang saya kasih? Oke. Anda sudah menonton playlist video yang saya kasih? Halo, Meik. Oke. Kita pindah saja. Balik lagi ke Ahmad Toifur, barangkali sudah monitor. Ahmad Toifur, barangkali sudah monitor belum? Oke. Kemudian Angelika. Halo, Angelika. Halo, Pak. Monitor ya. Sudah nonton video saya? Sudah, Pak. Tapi belum semua tadi. Nah, yang Anda tonton yang video keberapa? Yang kedua, kalau tidak salah yang Bapak turun ke bawah itu. Oke. Nah, dari video yang Anda sudah tonton saja? Apa ada ini? Ada komentar, satu pertanyaan. Ada pertanyaan. Sepertinya belum ada, Pak. Mungkin nanti saya nonton yang pertama dan lagi dulu. Nah, kalau kesan, bagaimana kesan? Masuk kesan, nggak ada. Kalau pertanyaan, nggak ada. Masuk kata. Kalau kesan, gitu. Apa? Anda mengamati apa di video itu yang menjadi fokus Anda? Apa saja? Masuk nggak ada. Benar saja. Hah? Entah. Mungkin itu ya, danau-nya. Ya, oke. Terus apa lagi? Anda tadi sudah bilang video saya turun ke bawahnya. Apa lagi? Tanah yang keringnya, Pak. Yang bekas itu. Tanah kering. Itu Anda lihat yang orang sedang, itu ya, sedang miram lahan, ya? Iya. Jadi ada yang kelihatan kering sekali, ada yang tidak terlalu kering. Itu Anda, yang Anda tonton itu yang pas sungainya lebar atau sempit? Seperti ini yang sempit, Pak. Yang sempit, oke. Nah, gitu saja. Enak, kan? Nah, itu kalau Anda misalnya rajin, ya. Bisa ngetik itu di chat. Saya nonton video kedua. Saya melihat ini, 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 ini. Coba ketik. Daripada diam aja, kan? Oke. Sekarang berikutnya. Ya, ini saya serius ya, saya bolak-balik bilang ya di kuliah saya, yang lain, saya bisa sampai sekarang, gitu ya. Di kampus, di kampus, di luar kampus, gitu. Orang itu, saya bisa punya banyak teman itu karena saya mencatat. Dan saya tidak, saya sangat tidak keberatan bahwa yang lain tidak melakukan apa-apa dan hanya saya yang mencatat. Saya tidak keberatan. Dan kemudian, catatan saya juga tidak harus dalam tulisan. Kadang-kadang saya gambar, itu saya lakukan. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini bisa survive, Pak. Tidak bosan. Ya. Karena, jadi dosen itu rupanya tidak sesuai dengan brosur, Pak. Banyak. Yang tidak sesuai dengan brosur. Jadi, saya harus membuat diri saya bisa bertahan. Nah, rupanya cara saya adalah dengan aktif. Begitu ya. Itu pesan dari saya tuh. Saya ulang-ulang terus. Tidak bosan saya ulang. Baik. Kemudian, habis Angelika ada Arief Mursyid. Halo, Arief Mursyid. Monitor. Halo. Halo, Pak. Halo. Ya, oke. Anda nonton video yang mana? Sudah nonton ya? Saya belum sih, Pak. Tadi kuliah dari jam 9 full. Jadi, belum sempat, Pak. Oke. Kira-kira Anda membayangkan dalam video itu ada apa? Anda berharap melihat apa? Anda sudah lihat judul-judulnya belum? Judul-judulnya ini saya baru-baru cipta. Tentang air tanah gitu ya, Pak? Tidak juga sebenarnya. Nah, ini berarti merupakan masukan buat saya juga. Jadi, tolong kalau bikin thumbnail. Itu yang menggambarkan apa yang saya sampaikan. Supaya cepat nih, orang-orang seperti Arief gitu ya. Itu, lihat gambarnya langsung, Pak Bapak ini mungkin akan bicara tentang ini. Ya. Oke, Arief. Jangan lupa nonton ya. Karena ini berkaitan dengan yang kemarin. Jadi, oke. Kalau... Saya tuh suka bingung ya. Di Youtube itu, orang nyukur alis saja yang nonton bisa jutaan. Nyukur alis saja itu yang nonton jutaan. Tidak masuk ke akal buat saya gitu ya. Sementara video-video yang berkaitan dengan sains ya. Dan pendidikan, ya minim itu bisa. Dapat 10 saja sudah lumayan yang nonton. Itu pun nonton mungkin hanya 3 menit saja di awal. Nah, jadi tolong di saat kuliah ini Anda perbanyak juga nonton video-video yang sifatnya berkaitan dengan kuliah. Kursusnya yang dibuat oleh dosen Anda sendiri. Bukan hanya saya ya. Bukan hanya saya. Karena banyak juga dosen yang membuat konten seperti itu. Jadi tolong disempatkan. Setidaknya Anda skip gitu. Sebentar skip gitu. Ya. Jadi supaya Anda juga... Apa ya? Ya kita harus... Harus apa namanya... Kita terima di dalam pandemi ini kan. Semua orang beralih ke media online yang asinkron. Tidak semuanya itu harus sinkronus. Jadi bisa asinkron. Nah asinkron itu caranya salah satunya nonton video duluan. Nah tolong Anda juga upayakan. Di samping Anda juga tidak dilarang. Nonton video nyukur alis gitu. Tidak saya larang gitu. Oke sekarang Audria. Ada, Audria? Ada, Pak. Aduh maaf ini sebentar ya. Saya itu... Ya, ya, ya. Oke. Sebentar saya itu jadi ingat. Saya itu janji. Ngasih ini. Ngasih token ke teman Anda. Sebentar, sebentar. Anda tahan dulu sebentar ya. Ini saya akan buka dulu tokennya, Pak. Mana tadi ini? Nah ini. Sebentar ya, sebentar. Course token. Update token. Ini saya tidak mengerti ya. Token itu saya sering bikin seminggu-seminggu gitu. Tapi kok seringkali ini? Berlakunya itu pendek sekali ya. Ini tolong Anda bisa sebarkan ke teman Anda. Di chat itu saya kasih token. Saya kasih token. Tolong disebarkan ke jaringan Anda. Karena saya lupa. Tadi Pak Gia ada yang minta. Dan saya tidak. Kebetulan tidak sedang buka laptop. Jadi tidak bisa merespon dengan cepat. Baik. Audria ya. Audria. Anda dipanggilnya apa? Audria, Pak. Audria. Oke. Anda sudah nonton videonya? Sudah, Pak. Baik. Semuanya atau video yang nomor berapa? Semuanya sudah, Pak. Baik. Terima kasih. Apa yang Anda tangkap di situ? Saya jadi tahu gitu. Kalau awalnya cekukan Bandung. Dari mulai yang kering, kering, kering. Jadi rata tanah semua gitu, Pak. Ya makanya bisa jadi rata bandung sekarang. Oke. Tahan dulu ya. Sebentar. Tahan dulu. Nah ini teman-teman yang lain. Ada nggak yang berkenan. Ngetik apa yang disampaikan Audria? Ayo. Ayo. Kita usahakan aktif ya. Kalaupun muka tidak ditampilkan. Tidak ada masalah buat saya. Tapi ada jejaknya gitu. Aktifitas Anda ya. Bisa ya? Bisa? Kalau misalnya yang ngetik di chat itu lebih banyak orang, lebih bagus lagi. Tidak ada masalah. Nanti kita bandingkan. Kira-kira sama nggak dengan apa yang disampaikan Audria? Ya? Oke. Silahkan ya. Jadi ini Arief Raihanur sudah merespon bisa. Silahkan yang lain juga ngetik apapun yang Anda dengar dan Anda lihat. Bisa ya? Sekarang. Ayo Audria. Lanjut lagi. Iya Pak. Seperti itu kan sebelumnya emang saya belum kebayang gitu kan kayak gini. Terus dari penjelasan Bapak di video tersebut saya jadi tahu. Kalau misalnya awalnya cekungan Bandung itu danau terus makin lama makin curut gitu akhirnya sampai bisa jadi kota Bandungnya sekarang. Itu Pak. Jadi saya coba ini ya. Terima kasih sudah nonton. Jadi saya waktu itu sedang. Saya biasa ya itu lokasi-lokasi itu dari rumah saya itu mungkin radiusnya kurang dari 10 kilo. Mungkin 5 kilo paling jauh dari rumah saya radiusnya. Nah itu saya biasa kalau pagi entah jalan atau lari itu saya sempatkan memang melihat fenomena-fenomena yang saya bisa bawa ke kelas. Nah di dalam 4 video itu saya coba menganalogikan suatu cekungan dan water balance-nya keseimbangan air yang ada dalam satu cekungan. Nah jadi saya itu membuat video itu di tepi saguling. Nah sagulingnya sendiri kan tidak ada di situ. Tidak dipada larang. Sagulingnya itu kan masih sekian kilometer lagi ke arah barat. Saya nggak tahu mungkin sekitar 30 kilo. Yang disebut sagulingnya itu kan ditandai dengan pembangkit listrik. Kantor pembangkit listrik saguling. Nah disitulah titiknya saguling itu. Nah menemikian genangan danungnya itu cukup luas sampai ke daerah dekat rumah saya. Jadi saya 5 kilometer lah maksimum. Jadi saya bergerak akan selalu menemukan tempat yang saya buat video itu. Nah di dalam video itu di semua tempat itu ada suatu morfologi yang tifatnya cekung. Morfologi. Jadi saya berdiri di tepian kemudian dikelilingi oleh pinggian. Nah kemudian ada genangan air. Nah disitu saya coba melihat kira-kira apakah saya bisa menganalogikan proses yang terjadi di lokasi itu. Dengan proses-proses yang secara umum bisa terjadi di suatu cekungan atau besin. Dalam hal ini kita membicarakan cekungan pandu. Kurang lebih ceritanya begitu. Nah yang kayak begini ini bisa dicatat Pak. Walaupun gak lengkap putus-putus itu gak masalah. Yang penting Anda walaupun satu orang hanya misalnya Pak Ewin bilang begini titik enter. Terus yang lain juga titik enter. Gak masalah. Ayo dicoba nih. Karena kalau enggak Anda itu tidak terlatih untuk menceritakan kembali. Ingat ya. Anda akan tidak terlatih. Anda tidak akan terlatih bisa menceritakan kembali. Nah ini penting ini. Kenapa? Karena menceritakan kembali itu adalah kunci Anda bebas dari plagiarism. Saya ulang ya. Kemampuan Anda menceritakan kembali. Apa yang dibicarakan orang. Baik secara lisan atau secara tertulis. Itu akan menghindarkan Anda dari sangkaan plagiarism. Ketika Anda menulis. Apapun. Termasuk skripsi. Gitu ya. Nah itu kenapa saya. Saya ini. Saya pakar Anda untuk menulis aktif. Walaupun tidak keluar muka. Gak masalah. Saya sendiri juga sudah bosan lihat muka saya sendiri. Jadi. Nah silahkan ini bebas. Anda ngetik ya. Kemudian. Saya melihatnya adalah begini. Jadi di dalam satu cekungan itu. Pasti ada. Badan air. Ya pasti ada badan air. Ada air tergenang di situ. Urusan kegenangan airnya itu sempit. Atau lebar. Atau luas. Itu tergantung dari. Kondisi atau proses. Keseimbangan air yang ada di dalam cekungan itu. Nah sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya pendek-pendek saja. Jawabannya pun pendek sebenarnya. Anda saja yang suka panjang-panjang menulis. Nah sekarang giliran Belmar. Pertama Hasibuan. Suara Anda kok agak ini. Suara bagus kenapa micnya. Terdengar cuman kayak jauh gitu. Coba bicara. Tapi Anda gini. Nah ini contoh yang berikutnya Pak. Kenapa pada saat kita Teams atau Zoom begini. Saya minta Anda untuk bersuara. Ya. Itu latihan Pak. Karena banyak orang. Hanya bersuara. Tapi tidak bergantung. Mengucapkan itu mulutnya tidak dibuka. Ya ini juga latihan yang berikutnya. Tadi latihan mengulang cerita orang. Yang sekarang latihan bicara Pak. Jadi kalau Anda bicara. Mulutnya dibuka. Jangan mulutnya itu diminimumkan. Gerakannya. Jangan. Justru dibuka. Dengan dibuka. Satu. Anda lebih jelas bicaranya. Dua. Secara tidak sengaja. Bicara Anda itu akan lebih pelan. Tidak cepat. Gitu ya. Itu keuntungannya. Oke Bermat. Lanjut. Kenapa di suatu cekungan. Dengan contoh video yang saya berikan. Kemarin. Kok ada gendangan air. Kenapa? Suara saya terdengar. Terdengar. Tapi saya seperti terdengarnya masih bergumam Pak. Jadi Anda harus bicara lebih pelan. Mulutnya dibuka lebih lebar. Ayo pelan-pelan. Buat pertanyaan Bapak tadi. Kalau saya melihatnya. Mungkin karena ada genangan air. Cekungan itu kan permukaannya lebih rendah Pak. Jadi mungkin tempat air itu kumpul di situ Pak. Jadi semua air mengalir dari tempat tinggi ke. Yang bagian paling rendah. Oke. Nah sekarang. Kalau dalam kasus yang Anda bicarakan barusan. Ya ada air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan karena dia cekungan ya pasti adalah Pak. Yang paling rendah titiknya ya. Nah sekarang. Yang membatasi apa? Apa yang membuat airnya bisa terkumpul di situ? Silmar. Pak. Pak maaf tadi agak terputus. Untuk pertanyaan berarti yang membatasi apa? Yang membatasi. Sorry. Kenapa airnya itu bisa mengalir ke tengah itu? Ya. Atau dengan kata lain. Apa yang membatasi cekungan itu? Pak izin menjawab. Apa diperbolehkan Pak? Sesar. Belman gimana? Tahu nggak? Sesar Pak. Oke sesar. Oke tahan dulu ingat dulu ya sesar ya. Sekarang gilang. Gimana gilang? Kalau dari saya mungkin dataran tinggi Pak yang membatasinya. Jadinya kayak mangkok gitu. Dataran tinggi? Iya Pak. Dataran tinggi itu kalau berderet itu membentuk apa? Kan ini ada nih dataran tinggi. Kemudian kalau ada dataran tinggi lagi, dataran tinggi lagi, dataran tinggi lagi, dataran tinggi lagi, dataran tinggi lagi. Itu kaldera Pak. Oke. Pegunungan, kaldera. Terus satu lagi tadi sesar ya. Belmar bilangnya begitu ya sesar. Saya akan coba mengemasinnya. Ada yang bilang cesar, ada yang bilang kaldera, ada yang bilang pegunungan. Nah. Oke. Pegunungan itu kan tinggian. Seperti halnya kaldera. Sama. Kaldera itu ada tinggian yang mengelilingi. Nah. Itu membentuk garis yang namanya garis apa? Oke. Ada yang bisa jawab? Ya. Rihanur ya membentuk kumpulan mangkok. Kumpulan mangkok berarti mangkoknya berkumpul. Kan yang saya tanya batasnya. Kalau Anda bilang mangkok, ya itu pasti ada batas. Ada titik terendahnya kan. Kalau Anda bilang kumpulan mangkok. Nah kita bicara dalam satu mangkok. Bisa kecil, bisa besar. Kan ada yang membatasi. Nah batasnya itu namanya garis apa? Ada yang bisa merespon? Cakra mungkin, Cakra? Kalau menurut saya garis tinggian bukan, Pak? Garis tinggian ya. Nah garis tinggian itu, apa namanya, kalau di dalam fungsinya terhadap air, itu namanya garis pemisah air. Garis pemisah air. Garis pemisah air. Jadi kalau misalnya kita lihat tinggian ya, satu. Kemudian tinggiannya berjajar, berjajar, berderet, berderet, berderet gitu ya. Nah terus muter. Nah kalau kita lihat satu aja, titik. Itu kan tinggian begini. Nah andaikan mangkoknya itu ada di sebelah kiri. Jadi muter begini kan. Nah mangkoknya ada di sini. Si cekungannya itu. Daerah yang rendahnya. Maka si garis pemisah air itu akan memisahkan air hujan. Satu ya. Komponen air itu kan satu air hujan. Jadi hujan yang jatuh di sini, dia harus milih antara dia mengalir ke sini atau ke arah sebaliknya. Gitu ya. Nah itu garis pemisah air. Nah itu maksudnya. Jadi garis pemisah air itulah, kalau kita bicara konteksnya air ya, air yang tergenang di dalam satu cekungan. Maka garis pemisah air itulah yang membatasi. Yang bentuknya melingkar. Membentuk ini garis yang tertutup. Kita lihat ya. Oke kita, saya share screen. Mana tadi website? Oke ini. Oke. Kita buka matchnya. Oke. Saya guling. Oke ini saya guling. Bisa tutup dulu ya. Nah ini saya guling. Nah lokasi saya membuat video itu adanya di area Kota Baru Parahyangan. Kota Baru itu ada larang. Maksudnya disini. Kota Baru Parahyangan. Nah inilah. Oke. Mana IKEA? Landmarknya disitu IKEA. Maksudnya disini IKEA ya. Nah disini. Ini Kota Baru Parahyangan. Ini supaya Anda tahu geografis juga Pak. Bentar ini jalan masuknya panjang. Mana IKEA ya. Coba IKEA. Kota Baru. Nah disini. Ini IKEA. Rumah saya ada di area sini. Di sebelah. Oh rumah saya di sebelah sini. Nah disini. Di daerah sini. Nah dari saya. Ini IKEA. Jalan ke arah sini. 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 Kemudian. Turun di sini Pak. Saya. Kadang-kadang turunnya di sebelah sini. Kadang turunnya di sebelah sini. Kadang di sebelah sana. Ini di area sini. Jadi Anda bisa lihat ya. Ini adalah ujung saja. Dari genangan air. Jika pun. Eh jika pun. Saguling. Bentar bisa tutup. Nah sekarang kita zoom out. Kita zoom out ya. Nah. Jadi titik ini itu sebenarnya. Bagian kecil saja ya. Tuh lihat. Tuh. Terus. 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 Inilah. Nah yang disebut Saguling itu sendiri. Titik. Yang bernama Saguling Dam. Itu adanya disini. Tuh. Disini Pak. Nah disinilah. Kantor itunya. Kantor PLN. Ini Indonesian Power. PLN kan Indonesian Power. Nah disitu. Jadi. Cukup luas ini. Cukup luas ya. Tuh. Jadi saya tadi kan. merekamnya disini. Ini adalah satu contoh saja. Bahwa yang disebut piano itu pasti punya tinggian. Nah kalau ini saya hidupkan. Saya hidupkan morfologinya ya. Nah. Jadi ini. Tempat saya ngukur tadi kan ini. Nah coba anda lihat ini tuh tinggian nih. Tinggian. Melingkar. Terus kesini. Ini genangan air kan. Terus saja begitu ya. Tidak terlalu kelihatan kalau begini. Jadi lebih baik saya. Ini kan gitu. Nah ini tuh semua tinggian. Tinggian. Tuh muter. Nah itu adalah garis pemisah air. Jadi kalau titik-titik yang tinggi ini dihubungkan. Terus gitu kalau anak geologi apa. Jadi kalau titik-titik tinggi itu dihubungkan. Terus itu akan menjadi garis pemisah air. Nah pertanyaan saya sekarang. Kalau melihat bentuk seperti ini. Maka garis pemisah airnya itu terbuka atau tertutup. Devina. Monitor Devina. Helo. Helo Pak. Ya. Monitor ya. Baik. Ternyata Pak. Ternyata ini sempat biodiskunit Pak. Ya. Gini. Ini kan. Danau nih yang biru-biru ini adalah genangan airnya. Nah yang membatasi danau itu kan garis pemisah air. Ya. Yaitu garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang tinggi. Kalau di sini ada yang tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi-tinggi itu ditarik garis. Maka disebutnya garis pemisah air. Itu yang menyebabkan hujan turun. Air itu harus milih. Jatuh ke arah. Jatuh ke arah. Sisi yang. Satu. Atau jatuh ke arah sisi yang berlawanan. Perseberangan. Nah pertanyaan saya. Kalau di suatu danau seperti ini. Genangan seperti ini. Garis pemisah airnya tertutup atau terbuka? Garis pemisah air tadi yang menghubungkan titik-titik yang paling tinggi. Itu tertutup atau terbuka garisnya. Terima kasih. Anda dari geofisika ya? Iya Pak. Oke. Nah anak geofisika itu nggak terbiasa Pak. Melihat begini. Melihat peta. Sampai hari ini saya melihat Anak geofisika itu belum terbiasa lihat peta. Lihat peta. Sebaliknya anak geologi dikasih angka. Lari tunggang langgang. Jadi saya sudah ngajar kuliah ini beberapa semester kan. Jadi fenomenanya adalah anak geofisika itu tidak terlatih. Belum terbiasa. Bukan tidak terlatih ya. Dilatih iya tapi tidak biasa. Belum biasa melihat peta. Sebaliknya anak geologi lari tunggang langgang kalau dikasih angka. Sama rumus. Itu. Nah. Anda tadi bilang apa? Garisnya tertutup atau terbuka? Ter? Terbuka bukan Pak. Eh tertutup Pak. Sorry. Oke tertutup. Jawabannya betul tertutup. Karena pasti bagaimana air bisa tergenang kalau mangkoknya itu tidak tertutup. Ini sangat-sangat sederhana loh bukan. Kalau mangkoknya itu ada pecah begitu. Misalnya mangkoknya tadinya ini adalah gelas ya. Tadinya gelas itu sempurna begitu ya. Air bisa ada di dalamnya. Tapi bagaimana kalau gelasnya sumbing begini. Pecah begitu. Begini sumbing. Air kan akan keluar. Airnya tidak akan tersimpan di dalam cekungan itu. Di dalam mangkok, di dalam gelas itu. Betul ya. Nah. Pertanyaan saya berikutnya. Itu ke Diki Kurniawan. Diki. Monitor. Monitor Pak. Anda dari geologi atau geofisika? Geofisika Pak. Geofisika ya. Oke. Ini ngomong-ngomong saya sambil mindahin komputer dulu ya. Capek juga ini. Oke. Anda geofisika. Pertanyaan saya. Adakah garis pemisah air yang terbuka? Kan tadi katanya. Nata definenya tertutup ini. Ya kan? Betul jawabannya. Tapi ada tidak yang terbuka? Sepertinya tidak ada Pak. Karena kalau terbuka akhirnya tidak terhapung ya Pak? Kalau tidak salah. Oke. Coba kita lihat ya. Saya tidak membetulkan dan menyalahkan dulu. Nah sekarang saya ingin melihat pola sungai. Sebentar ya. Pola sungai misalnya rem 2. Kita lihat. Pola sungai itu. Ini yang dibiruin semua ya. Ini Taman Hutang Raya Haji Juanda. Oke saya zoom out. Oke. Nah sekarang coba saya hidupkan. Oke. Ini tangguban perahu. Jadi ini daerah tinggi atau rendah? Biki. Iya Pak. Kursornya tidak kelihatan Pak. Tidak diulang Pak. Ini nih. Kursor ini kelihatan? Iya Pak. Oke sebentar. Ada menu khusus gitu untuk kursornya supaya nyala. Saya lupa nih. Pointers. Di Teams tidak ada ya. Iya tidak ada. Oke. Ini ada kursor saya bergerak-gerak ya. Nah di daerah yang ini. Itu daerah tinggi atau daerah rendah? Garis ini. Maaf Pak. Share screennya berhenti Pak. Oh itu tinggi Pak. Oke tinggi. Dari tadi saya tidak menghentikan. Mungkin gangguan di jaringan. Tapi ini. Terus share screen. Oke. Ini daerah tinggi ya. Nah ini daerah tinggi. Nah ini daerah tinggi. Ini tinggi. Ini tinggi. Ini tinggi. Mungkin disini turun sedikit. Jadi ini tinggi. Turun. Kemudian naik lagi disini. Masuk akal. Karena disini ada jalan. Ini kan jalan. Kalau jalan itu pasti akan dicari lokasi yang mudah untuk dibangun jalan gitu. Daripada naik kesini dulu terus turun lagi. Ya carilah lokasi yang di tengah-tengah antara dua tinggian. Bisa dipahami ya. Nah kita bisa zoom in sekarang ya. Oke ini tuh jalan. Dilembang. Menuju Subang. Ini ada Orkid Forest. Jadi nanti. Ini tuh kalau anda lanjutkan ke utara. Itu ke Subang. Ini ada Ciater ya. Terus begitu dulu. Ketika belum ada jalan tol. Dari Jakarta ke Bahayaan. Ini adalah. Kami. Kalau di Jakarta. Ya. Kami nanti dapat Subang. Ini jalan. Sekarang kita matikan. Kita matikan. Nah. Coba anda lihat ya. Ini kan tinggi tadi ya. Anggupan perahu ya. Coba sungainya. Bagaimana polanya. Yang biru ini sungai. Oke ini. Saya matikan. Gimana saya matikan. Map pakai. Gimana caranya supaya. Gak kelihatan konturnya. Anda kelihatan gak ini sungainya. Kelihatan ya. Yang biru-biru. Kalau ini saya matikan. Oke bisa. Nah ini. Anda lihat sungai-sungai yang. Polanya gimana. di area yang ini. Tanda ini. Polanya bagaimana. Halo Diki. Maaf Pak. Koneksi Bapak. Sepertinya. Matut-matut Pak. Oke. Saya ulang lagi. Suara saya jelas. Oke. Halo. Suara saya jelas. Jelas Pak. Oke. Diki. Dengar suara saya. Dengar Pak. Tapi share screen Bapak. Sepertinya agak. Putus-putus Pak. Ya ini makanya saya tidak. Tidak ini. Enggak saya matikan share screennya dari tadi. Ini saya tutup aja mungkin ya. Saya tutup. Ini saya. Kalau ini perlu saya. Nah sekarang Anda lihat kursor saya Diki. Iya Pak. Oke Anda lihat ya. Anda tahu yang biru-biru ini apa? Sungai Pak. Atau alir air Pak. Sungai. Ya. Bukan mata air. Sungai. Tapi sungai bisa berasal dari mata air. Tapi kalau sudah ada garisnya biru itu sungai. Nah. Sungai ini polanya bagaimana? Ikuti kursor saya. Halo Diki. Halo Pak. Sudah dengar suara saya berusaha? Dengar Pak. Tapi share screen Bapak. Masa-masa Pak. Sudah. Saya. Ini aja ya. Saya. Geser aja Anda. Kita tes. Barangkali. Punya saya. Barangkali punya Anda. Gak apa-apa. Ini Anda off dulu. Sekarang Fadil. Iya Pak. Gak. Fadil Anda lihat share screen saya? Sudah Pak. Tata tanggupan perahu. Gak terlihat ya? Coba saya ulang lagi ya. Ini saya matikan. Kemudian saya share screen lagi. Kelihatan? Kelihatan Pak. Semua burung gitu Pak. Oke. Burung ya. Oke. Anda lihat share screen ini. kursor saya. Lihat Pak. Oke. Nah. Anda tahu tadi sudah disampaikan dikit. Yang biru ini sungai. Kelihatan sungainya? Garis biru. Kelihatan sungainya? Garis biru. Sebagian aja. Nah. Kalau kursor saya bergerak begini. Kelihatan. Koneksinya lagi ini ya. Berat memang. Halo? Tadi sampai siapa ya? Fadil ya? Halo Fadil. Ini masih monitor? Ya sudah apa-apa. Suaranya kecil sekali. Oke. Ini nggak mulus hari ini ya. Oke. Anda lihat tangan saya. Anda lihat tangan saya ya. Oke. Anda lihat tadi sungainya itu kan polanya begini ya. Seperti jari saya. Kelihatan jari saya. Halo Fadil. Ya Pak. Kelihatan Pak. Ya. Anda respon Pak. Anda respon. Kalau saya tanya. Anda respon. Seperti jari saya. Ya. Ya. Tapi suaranya seperti jauh sekali Pak. Kurang keras ya. Kenapa ya? Oke. Pola sungainya itu seperti jari saya ini. Anda lihat ya. Maka pola sungainya itu. Apa namanya? Bagaimana? Menurut Anda? Kalau tangan saya ini saya balik begini. Begini. Saya balik begini ya. Ini tangguban pahu. Pola sungainya itu seperti ini. Pola sungainya itu seperti apa namanya? Menurut Anda. Oke. Sudah saja lewat. Lewat Fadila sekarang. Ada Fadila. Ada Fadila. Fadila bisa. Iya Pak. Jangan di mute. Jangan di mute. Iya Pak. Jangan di mute ya. Terutama kalau ruangan Anda tidak terlalu bising ya. Jangan di mute. Saya seru silakan lagi. Saya tidak akan bergerak jauh dari sini sebelum saya bisa menjelaskan konsep dari cukupan itu. Oke. Anda perhatikan ya penjelasan saya dari tadi ya. Ini ada tangguban perahu. Itu kan tinggi. Daerah tinggi. Tadi Diki sudah bilang ya. Kemudian yang biru ini apa? Su? Sungai. Sungai. Nah sekarang sungainya itu kalau Anda lihat seperti ini. Polanya bagaimana? Melingkar mungkin Pak. Kalau melingkar itu begini Pak. Nah ini melingkar. Begini Pak Fadila. Kalau melingkar itu begini. Ini melingkar enggak? Ayo. Enggak Pak. Ya apa namanya? Pakai bahasa Indonesia saja. Seperti tadi Anda bilang melingkar. Enggak usah pakai istilah yang ini. Rumi. Kalau menjari. Ini pangan saya. Ya? Menjari. Menjari. Nah. Ya oke oke. Menjari. Ini sudah mulai. Ini menjari ya. Tapi bentuk jari saya atau bentuk sungainya itu bagaimana? Menyebar. Menyebar. Ya. Titik puncaknya yang mana? Tangkuban perahunya. Tangkuban perahu. Ya kan? Ingat. Kita tadi sedang bicara apa? Bicara garis pemisah air kan? Ya. Nah garis pemisah air itu ada tidak yang terbuka. Ya kan? Tadi kan kita bicara danau ya. Itu tertutup. Nah ada nggak yang terbuka? Nah sekarang kita lihat ini. Jadi ada satu yang tinggi. Satu titik tinggi. Kemudian ada sungai. Mungkin di sini ada mata air ini. Di ujung-ujung sini itu ada mata air atau beberapa mata air. Yang keluar secara permanen akhirnya membentuk sungai. Sungainya menyebar tadi kata Anda. Ya kan? Nah. Kira-kira batas sungainya itu apa ini? Nih sungai itu kan begini ya. Dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Ini atas ke bawah. Terus aja begitu. Nah sekarang. Ketika sungai itu dari atas ke bawah. Kok dia belok ke sini? Kok dia nggak ke sana? Punya pendapat? Pak gila. Polanya menyebar sudah betul. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau polanya menyebar dari tinggian ini ke bawah. Kenapa dia nggak ke sana? Tapi belok kiri. Mungkin karena ada garis tadi Pak. Garis apa? Garis pemisah air tadi. Nah garis pemisah air itu dibentuk oleh apa? Sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang rendah? Yang tinggi. Tinggi. Nah kalau menurut Anda berarti ada yang tinggi di sini kan? Iya. Kenapa ya sungai itu jadi belok? Tidak lurus ke sana kan? Iya. Nah sekarang Anda lihat kursor saya? Iya Pak. Nah arahkan kursor saya. Suruh saya untuk mengarahkan kursor saya ke arah tinggian yang Anda maksud. Kayaknya yang nggak hitam itu Pak. Maju dikit terus. Maju dikit. Segini? Iya. Kelebihan atau tidak? Kelebihan. Kelebihan mundur lagi. Segini? Iya. Itu mana? Terus kemana? Ke kiri terus. Nah ke kiri ya. Ke kiri. Kalau di dalam peta ini kiri itu ke arah mana? Petara, Barat, Timur, Selatan. Ke Timur. Ke Barat. Sekali lagi terbukti. Anak geofisika belum terbiasa lihat peta. Nanti kita buktikan bahwa anak geologi lari tunggang langgang Ketika dikasih rumus. Ini itu nanti. Itu bagian kedua. Oke. Jadi ke arah apa? Barat. Barat. Begini ya. Barat, 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 Barat. Masih ke Barat sana atau berubah arah? Berubah. Ke arah? Selatan. Selatan. Ini ya. Terus, 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 terus. Inilah dataran tinggi yang lain. Garis pemisah air yang lain yang membatasi sungai-sungai ini. Dari tinggian yang ini mengalir ke bawah kemudian dia seperti nabrak dinding kemudian dia belok ke kiri. Ke Barat. Seperti itu. Nah, tinggian ini juga menyebabkan ada sungai yang mana? Terakhir ini, Pak Dila. Tinggian ini juga yang membuat ada satu set sungai lain yang terbentuk. Satu set sungai mana yang saya maksud? Yang sebelah kiri itu mungkin, Pak? Ini kan tinggian, ini sepagar saja. Sepagar ya. Jadi air yang di sini itu tidak bisa lompat ke sana. Dia pasti belok ke sini, kan? Karena tinggian ini. Nah, pertanyaan saya dari mana kita tahu ada tinggian? Ada sungai yang lain, Pak. Nah, sungai yang mana yang membuktikan bahwa ini itu tinggian? Ini kita belum lihat morfologinya ya. Kita tidak lihat peta morfologi sama sekali. Kita menafsirkan dari pola sungai. Sungai yang mana yang membuktikan bahwa ini itu tinggian? Kelompok sungai yang mana? Pilih ya, pilih. Kelompok sungai yang di bagian selatan, di bagian timur, di bagian barat, atau di bagian utara? Di di timur, Pak? Yang timur, berarti kalau kursor saya di sini, timur itu yang sini? Ini timur, kan? Ya. Ya, ya. Nah, kalau yang timur ini, sungainya mengalir dari mana? Titik paling tingginya. Masih dari tangkupan perahu, bukan, Pak? Ya, ya. Masih dari tangkupan perahu. Pertanyaan saya tadi kan, tinggian ini menyebabkan ada satu set aluran sungai yang lain. itu yang membuktikan bahwa ini itu tinggian. Tinggian itu berfungsi sebagai garis pemisah air. Ingat ini. Tinggian ini berfungsi menjadi garis pemisah air. Jadi kalau ada hijau, air itu akan harus milih, jatuh ke sana atau jatuh ke sana. Nah, saya tanya sekarang. Kalau ini betul tinggian, maka dia akan membuat ada satu set, atau beberapa set aliran sungai yang lain. Bukan hanya yang dibatasi sama dia di bagian selatan. Paham ya? Iya, Pak. Ngerti nggak yang saya maksud? Macet-macet, Pak. Maaf. Suara Bapak. Ngerti nggak yang saya maksud yang masalah tinggian tadi? Iya. Nah, ini kan ada tinggian. Ini ada tinggian tangguban perahu. Nah, si sungai itu kan ke arah sana. Tek! Lihat tangan saya ya. Jadi air sungai itu mengalir dari atas tangguban perahu ke bawah, dia nabrak tinggian ini, kemudian dia belok. Belok ke arah barat, terus ke selatan. Betul ya? Iya. Nah, sekarang. Apa yang membuktikan, lebih meyakinkan lagi bahwa ini adalah sebuah tinggian? Ada pola sungai yang lain, kan? Nah, kalau ini tinggiannya, pola sungai yang saya bicarakan itu yang di bagian mana? Yang selatan, utara, timur, atau barat? Nih. Ini tangguban perahu. Nah. Yang utara, Pak? Yang utara. Yang utara. Jadi, kalau ini tangguban perahu, air sungainya mengalir, kemudian air sungai itu menabrak tinggian ini, kemudian dia belok ke arah selatan. Nah, sungai yang saya bicarakan tadi adalah yang dibalik tinggian ini. Ya, yang ke arah sana. Yang ini. Bisa lihat ya kursor saya? Iya, Pak. Nah, itu. Nah, itu supaya Anda yang ada di ruangan ini itu bisa lebih yakin konsep dari batas cekungan. Yang berupa garis pemisah air tadi. Garis tinggian atau garis pemisah air. Paham ya? Nah, ini kalau saya menerangkan lainnya, nah, inilah yang nah, jadinya sekarang siapa tadi yang bilang kaldera? Tadi siapa yang bilang kaldera? Sudah lupa yang bilang kaldera tadi siapa? Wah, gawet sih. 50 orang di ruangan ini seperti saya sedang sendiri saja. Pak, macet lagi suaranya. Oke. Siapa yang saya tulis di chat ya? yang tadi bilang lalu bisa memonitor chat. hari ini sambung mungkin tidak bersahabatnya. Halo? Ada yang bisa merespon saya? Satu saja. Ya, Pak. Saya bisa respon mungkin, Pak. Oke. Oke. Tadi siapa yang bilang kaldera ya? Tadi saya sih enggak merhatiin, Pak. Siapa yang bilang kaldera, Pak. Tapi ada yang bilang kaldera ya? Kayaknya dengar sih, Pak, tadi. Oke. Gila, Pak. Selihat saya. Nadila itu laki-laki atau perempuan? Kayaknya tadi suara laki-laki. Oke. Nah, jadi bagi yang tadi nyebut kaldera, ini buktinya, Pak. Ini buktinya. Ini adalah kaldera. Jadi tangguban perahu itu kan hanya sekian. Risky bisa monitor ya. Risky, kok Risky. Risky, Risky. 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 Masuk, Pak. Masuk, Pak, suaranya. Ya. Anda coba monitor terus ya, saya. Nah, Anda lihat ini kursor saya. Terlihat, Pak, di tangguban perahunya, Pak. Ya. Oke. Terlihat di tangguban perahu. Jadi, ketika Anda datang ke tangguban perahu, itu Anda itu pada dasarnya hanya berdiri di sini, Pak. Ya. Di sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Dan di sini. Di tepian tempat parkir ini. Anda melihat ke kawah ratu. Ya. Anda parkir, naik sedikit, Anda lihat kawah ratu. Itu Anda sudah merasa luas kan? Kawah ratu itu luas. Betul ya, Risky? Sudah pernah ke tangguban perahu? Oke. Ini, Abah. Hari ini memang agak ini. Koneksinya. Jadi, saya, terus saya jelaskan ya. Tolong respon saya kalau misalnya suara mulai tidak terdengar. Jadi, Anda melihat kawah ratu. Yang ini. Nah, di luar batas kawah ratu, itu ada batas kawah yang lain lagi. Kawah upas ya, atau kaldera. Kaldera upas. dan ini. Yang titik ini. Ini kawah upas, ini kawah ratu. Anda itu hanya melihat kawah ratu. Kalau Anda jalan ke arah sini, baru Anda lihat ada kawah upas. Betul ya? Itu Anda merasa sudah sangat lebar, luas ya, si kaldera itu. Ternyata kalau Anda lihat, zoom out. Berikutnya. Ingat ya, bahwa tanggupan perahu itu kurang lebih nasibnya itu mirip seperti anak Krakatau. Anak Krakatau itu ibaratnya, kalau ini ya, gunungnya ada di sini, anak Krakatau. Tapi gunung Krakatau-nya sendiri itu adalah yang ini. Batas di sininya saya tidak paham. Mungkin ke arah sini. Nah, ke arah sini. Coba kita lihat polanya. Nah, jadi ini. Ini adalah pola gunung api yang asalnya. Nah, itu bisa begini. Bisa juga mungkin lebih luas sampai ke sini. Ya. Itu yang mengatakan gunung Sunda. Gunung Sunda meletus. Dan menyisakan beberapa gunung api yang baru, yang kecil-kecil. Termasuk tanggupan perahu. Gitu. Nah, dengan melihat ini Anda sudah jelas ya, bahwa yang namanya batas garis pemisah air. Garis pemisah air itu bisa terbuka. Dia bisa terbuka. Tidak nyambung. Tidak tertutup. Gitu ya. Di pelajaran hari ini itu itu. Jadi, garis pemisah air yang membatasi suatu cekungan itu bisa tertutup. Dan kalau dia betulan tertutup, maka definisi cekungannya jalan. Bisa kita pakai. Cekungan. Kenapa cekungan? Ya, karena ada batasnya. tertutup batasnya. Tapi ada juga cekungan yang tidak tertutup. Jadi, kita tidak bilang cekungan. Itu biasanya kita bilang daerah aliran sungai. Ya, jadi batas tinggiannya itu terbuka begini. sungai itu ada di tengah mengalir ke arah sana. Jadi, batas garis pemisah atau garis garis tinggi itu tidak menutup tapi dia terbuka. Nah, sungai di daerah yang lebih tinggi ini mengalir dari yang tinggi ke air yang lebih tinggi. Sampai kemudian dia menemukan ada batas di sini. kalau dia ketemu batas maka dia akan relog. Gitu ya. Kalau dia tidak ketemu batas maka akan terus menalir sampai ke laut. Gitu. Bisa ada yang mengkonfirmasi mendengar saya barusan? Ya, Pak. Terdengar, Pak. Sekarang coba galih hari Yuna. Monitor. Iya, halo, Pak. Sebenarnya ya tadi suara di saya agak putus-putus ada hujan tapi tadi saya dengar kalau garis pemisah airnya itu tinggi terus dia tetap tutup berarti ya itu bisa disebut cekungan gitu, Pak. Nah, kalau misalnya dia terbuka berarti bukan cekungan tadi kalau nggak salah oh ini ada di chat mengirah aliran sungai. Enak, enak kan? Enak ya? Ketika ada yang miss kita aduh tadi si Pak Edwin ngomong apa gitu ya terus ada orang yang ngetik uh itu gitu enak hidup ini Pak. Nah, orang-orang seperti Tania kemudian Vermiro ya merespon saya tadi ada Safri ada Vermiro lagi kemudian Ahmad Rizal Taufik dan lain-lain yang memberikan respon itu harus diperbanyak di kuliah ini ya di kuliah ini harus diperbanyak gitu ya nah artinya apa? Saya akan coba bikin video terpisah karena tadi agak terputus-putus video terpisah menjelaskan lagi apa yang saya jelaskan hari ini ya pendek saja supaya Anda bisa lebih jelas bagi Anda tadi yang sambungannya kurang baik atau gara-gara saya sambungannya tidak hancar gitu ya jadi hari ini kita bisa stop di titik ini dengan janji saya akan buatkan video terpisah jadi yang kita tangkap disini satu bahwa yang disebut sebuah cekungan itu akan dibatasi oleh garis garis apa? garis tinggian ya garis tinggian nah garis tinggian itu pada dasarnya berfungsi sebagai garis pemisah air ya jadi garis pemisah air itu garis yang memisahkan antara aliran air ke arah kanan dan ke arah kiri gitu ya jadi kalau ada hujan maka hujan itu akan mengalir ke arah kanan atau mengalir ke arah kiri nah kalau aliran air tadi berkembang menjadi sungai maka akan jadi daerah aliran sungai jadi akan ada daerah aliran sungai yang ke kanan ada daerah aliran sungai yang ke kiri gitu ya nah kalau ini melingkar tinggian itu maka jadi cekungan nah tadi juga sudah kita lihat bahwa yang namanya garis tinggian atau garis pemisah air itu bisa saja tidak tertutup tapi terbuka nah ketika dia terbuka maka dia akan membuat mengatur aliran air juga nah aliran airnya itu akan mengalir ke satu arah gitu ya dari yang tinggi ke yang rendah nah ketika dia rendah kalau tidak ada hambatan apapun maka dia akan terus mengalir ke arah laut ya kata laut kecuali ada hambatan seperti yang tadi ada tinggian ya ada tinggian dia tabrak karena dia tidak bisa lompat maka dia akan belok gitu ya nah batas gas eh batas garis pemisah air tadi atau batas garis tinggian tadi batas tinggian tadi yang terbuka itu akan menentuk suatu daerah aliran sungai daerah aliran sungai nya itu mana ya yang ini nah sungai-sungai di tengah sini gitu gitu ya nah bagi orang geologi yang namanya akan sangat ditentukan oleh geologi salah satunya jenis batu ya jadi pola sungai pola sungai itu buat orang geologi penting ya jadi tadi si Taufik ya Taufik Panget itu sudah bilang polanya radial pak dan radial itu maksudnya menyebar tapi berasal dari satu titik itu radial seperti jari saya ini ya ini polanya radial memutar dari satu titik gitu biasanya pola sungai radial itu ditentukan oleh geologi dan salah satunya gunung api yang bisa bikin begitu ya nah tentunya ada pola sungai yang lain ya yang mungkin nanti akan saya bicarakan juga tapi intinya yang kita yang saya coba sampaikan hari ini adalah memperkuat konsep dari Cepungan ya nah kalau Anda lihat buka edunex ya kalau Anda buka edunex versi persi yang ini tidak ada gambar di situ ada video termasuk juga video yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rindam itu orang Belanda yang waktu tahun 90 dia lakukan disertasi di Cepungan Bandung ada videonya Anda bisa lihat ya sambil Anda lihat saja ini sekarang Anda masih punya waktu kurang lebih 30 menit 40 menit silahkan nonton video yang saya berikan disitu ya nah kemudian rasanya itu ada yang mau ditanyakan oke terima kasih Aviva ya sudah nyatet disitu baik jadi kalau tidak ada tanyaan rasanya kita bisa stop dulu video ini kan direkam dengan jari saya akan buat video penjelasan yang terpisah durasinya sekitar 10-15 menit tidak lama ini saya upload di youtube kemudian saya bagikan ke Anda dan saya taruh di itu saya taruh di adx modul 2 gitu ya bisa dipahami ya bisa pak ya sudah kalau gitu kita bisa apa namanya ini dulu bubar dulu saya kasih waktu Anda untuk bisa nonton video-video yang lain itu ya baik terima kasih sebelumnya bagi yang sudah meres dengan catatan-catatan ada yang pendek ada yang yang panjang ya bukan masalah panjang atau pendeknya tapi saya ingin Anda melatih skill tampilan Anda untuk mendengar terus menerjemahkan apa yang Anda dengar dengan bahasa Anda ya jadi bisa betul bisa saja keliru nah ketika keliru nanti akan ada teman Anda yang membetulkan nanti saya membetulkan gitu jadi biasakan kalau di luar negeri di webinar-webinar luar negeri itu chat itu biasanya lebih rame dibanding lebih banyak orang memperhatikan chat dibanding mendengarkan ininya presentasinya biasanya begitu jadi diskusi lebih intens itu bahkan terjadi sebelum Q&A session itu kalau di luar negeri kalau di dalam negeri kebanyakan chat itu isinya minta absen minta four coin sama nanya kapan sertifikat digetinkan gitu ya jadi tolong diingat-ingat mudah-mudahan Anda semua kita semua disini baik terima kasih ya kita bubar dulu sampai ketemu di video berikutnya selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permisi pak Waalaikumsalam ya silahkan kalau ada yang mau nanya bisa tinggal living meninggalkan ruangan saya saya mau bertanya pak bisa pak silahkan ini saya gerardus pak name 123 19053 jadi saya mahasiswa hasil di kelas ini pak nah kalau untuk absensinya nanti gimana ya pak oke saya saya yang urus ya jadi saya akan buat Anda mau diisi berapa 50% 80% inginnya 100% kan iya pak tergantung kehadiran pak saya akan buat 100% kecuali kalau ada diantara Anda yang mungkin saya ingin ikut MBKM pak pada bulan ini saya tidak masuk kuliah misalnya begitu ya bilang ke saya tapi kalau Anda di luar masalah itu saya akan bikin 100% kenapa karena saya tidak ingin hidup saya itu nanti dikejar-kejar urusan ngecek surat dokter lah nanya kenapa tidak masuk dan seterusnya jadi saya yang urus nanti saya mengaksankan enggak tapi untuk fungsi kontrol saya sangat berharap Anda bisa lapor misalnya begini Pak saya kemarin sakit lapor aja gitu seminggu saya sakit misalnya terpapar covid misalnya 6-9 atau jenis sakit yang lain misalnya Anda ada kecelakaan atau Anda jatuh ada tulang yang retak atau apa yang menyebabkan Anda bisa sama sekali jadi Anda harus bicara sama saya tidak harus pakai surat dokter karena saya melihat Anda sudah dewasa dan ini kuliah pilihan dimana tidak ada orang yang memaksa Anda untuk mengambil ini jadi hubungan kita itu harus sudah seperti apa ya peneliti saja gitu ya oke terima kasih nanti kalau ada pertanyaan susulan bisa lewat chat yang ada di tim saya tutup ya ini ada yang ngacung lagi silmi mau nanya apa ya Pak untuk token di edunex itu bagaimana Pak itu yang saya bilang dari tadi saya itu kalau bikin token baru itu durasinya bahkan minggu bahkan lebih saya kadang-kadang malah dua minggu saya gak ingin membatasin orang juga untuk tokennya mati lagi mati lagi saya juga malas kan tapi kenapa kok seperti banyak sering sekali bilang Pak tokennya tidak berlaku lagi itu yang saya gak ngerti nah token yang baru hari ini tadi siang pas kuliah ini berjalan di jam 13 lewat kasih token baru coba Anda scroll atas chat ada nah itu kalau misalnya saya coba ya nah oke terima kasih Pak Mirro kalau itu masih gak berlaku juga Anda kontak saya lewat Teams ya baik Pak itu ya oke nah di luar masalah itu Anda harus cek juga terus administrasinya bagaimana apakah Anda sudah betulan terdaftar jadi jangan absennya kalau absen tinggal saya klik gampang select all klik gitu semuanya masuk gak ada masalah buat saya cuman jangan nanti di akhir-akhir kuliah Anda gak jumpa saya sudah ngambil kuliah ini PRS dan lain-lain kok nama saya tetap gak ada nah itu saya kalau bisa jangan itu ya semua ya oke lewat Teams silahkan Anda bertanya itu ya kita tutup hari ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah bisa menjalankan diskusi walaupun terkendala koneksi selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak makasih Assalamualaikum 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 sehat semua sehat semua makasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.